Pemirsa, aksi sejumlah pramuka putri gagalkan penjamretan terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku diringkus polisi sehari setelah kejadian penjamretan. Dari rekaman CCTV terlihat seorang penjamret menodongkan pisau terhadap seorang siswi SD berseragam pramuka yang sedang berkumpul di jalan Duku Kupang, Duku Pagi, Surabaya, Rambu Siang. Setelah handphone milik seorang siswi dirampas, pelaku mendapat kelawanan dari siswi yang berseragam pramuka dan teman-temannya. Meski pelaku membawa senyata tajam, namun para siswi tak takut melawan penjahat tersebut. Pelaku akhirnya kabur dengan mengendarai sepeda motor. Usai viral video tersebut, polisi meringkusi pelaku IS warga Putat Jaya yang sehari-hari berjualan bakso. Saat digelandang di Polsek Duku Pakis, tersangka mengaku nekat penjamret karena terhimpit kebutuhan yang mendesak. Pelaku sudah tak berjualan bakso selama setengah bulan karena kehabisan modal. Jualan bakso di? Keliling. Keliling. Penghasilan gak cukup? Sudah setengah satu setengah bulan gak jualan. Kenapa gak jualan? Habis modal pak. Habis modal. Terus punya ide jamret itu spontan atau direncanakan? Sudah ini cari pinjaman kemana-kemana gak dapat. Berapa bayar listrik sama air? Cari 400 wak. Kini pelaku harus meningkuk titanan Polsek Duku Pakis Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Ramad Ilyasan, INews melaporkan. Dari Surabaya, Ramad Ilyasan, INews melaporkan. Dari Surabaya, Ramad Ilyasan, INews melaporkan.